Pemirsa penyelundupan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan kembali terjadi di Subang, Jawa Barat. Petugas lapas dan aparat Polres Subang berhasil menggagalkan dua aksi penyelundupan syabu dengan berat total 17 gram. Dalam aksinya pelaku yang masih berstatus narapidana itu nekat menyimpan syabu ke dalam botol syambu. Ia merupakan tahanan yang baru dipindahkan dari Bogor. Namun saat diperiksa, petugas menemukan syabu seberat 12,8 gram. Selang tiga hari kemudian, petugas kembali menggagalkan dua narapidana pelaku penyelundupan dengan menyembunyikan ke dalam sandal. Hingga kini pihak kepolisian masih terus mengembangkan kasus penyelundupan narkoba ini. Itu akal dari mana, Pak? Kurang lebih tiga hari, betul-betul itu kita menggagalkan pengiriman sampus penyelundupan ke LB Subang. Kita berkoordinasi dengan BK-LB Subang, karena memang kita punya penjaga.